Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, berjumpa lagi dengan saya Toto Warsita Channel Kita akan lanjutkan Video saya yang sebelumnya Bagaimana tata cara Menanam sayur Ya Dengan sistem vertikultur Kita sudah membuat Media tanamnya Dari Paralon Yang sudah kita lubangi Seperti yang video saya sebelumnya Tentunya alat selanjutnya Kita yang harus siapkan Ini adalah Ini paralon yang sudah dilubangi Kemudian Ini toples bekas juga nih Ya Toples bekas Maksudnya untuk penutup di bawah Ya Nah, seperti ini Kemudian Yang selanjutnya Tentunya kita harus siapkan juga Pot ya Pot yang diisi dengan Dan tanah Ya Nah, kemudian Berikutnya adalah Paralon Paralon yang 3x4 Ya, maksudnya nanti ini Kita akan gunakan Untuk sistem irigasinya Atau pengairannya Ya Tentunya Paralon yang kecil juga harus Dilubangi terlebih dahulu Ya Nah, kita akan Lubangi Paralonnya kita akan lubangi Ya Oke, seperti ini Kita lubangi Terus sampai atas Oke Oke Nah, ini sudah sampai Atas ya Kita Lubangi ya Nah, kalau sudah kita lubangi Kita siapkan Ini Ini dimasukkan Nah Ini dimasukkan Kemudian Kemudian Paralon yang ini Juga kita masukkan Kita masukkan Seperti ini Ya Kita masukkan Seperti ini Kemudian Kita Isi Ini dengan Tanah Ya Bisa dari atas Sebetulnya Nah Ini bagian bawah dulu Kita Isi Dengan tanah Ya Seperti ini Kita isi Terus kita isi Sampai penuh Ya Ya Baik Ini Harus sudah Harus sampai penuh ya Tanahnya Sampai penuh Dan jangan lupa juga Kita Pastikan Tidak ada Rongga ya Pastikan Tidak ada Rongga Semuanya Tanahnya Masuk Ya Tanahnya Masuk Pastikan Kalau dirasa Kurang Tambah lagi Ini harus Nah Seperti ini Rapi Penuh Dipkę L gos Ili L gos Anong Anong Ini untuk menyiram Untuk menyiram Sebelah seminya Kita sudah selesai Bagian pot Bagian bawah juga kita Isi dengan Tanah yang Padat ya Dipadatkan aja Karena nanti ini akan kita tanami juga Nah seperti ini Kita sudah Selesai Nah ditekan-tekan aja dulu yang ini Biar kuat Ini yang digemurkan Oke Sudah cukup kuat Sudah selesai Baru kita Siapkan Bibitnya Kita mau menanam apa ini Misalnya ini saya punya Bibit Pak choy dan juga Selada Selada merah ini Kita akan Variasikan aja Biar nanti indah Karena selain untuk Menanam sayur Kita juga tentunya Untuk tanaman hias juga ya Biar lebih indah Kita akan siapkan Bibitnya Mulai dari Ini tentunya Sebelumnya Anda harus Sudah punya Setok Menyemai bibit ya Hati-hati Ngambilnya Seperti ini Diambil saja Dengan akarnya Ya Nanti kita Masukkan ke sini Tinggal ditekan aja Gitu Kemudian Masukkan Seperti ini Ya Nanti dia Langsung tumbuh Jadi tidak terganggu Akarnya Kemudian Berikutnya Harus Punya banyak Setok bibit ya Jadi jangan Ragu-ragu Kita Ayo Ditanam aja Menggunakan Bahan-bahan Bekas Juga Gak apa-apa Kita akan tanam Di sebelah sini lagi Ini untuk Yang Bakchoy Kita tanam lagi Yang hijau Kita nanti akan Kombinasikan Dengan yang Merah Ya Ini sebelah belakangnya Sebelah belakangnya Sebelah belakangnya Oke Seperti itu Ini Satu Dua Tiga Ya Kemudian Kita akan Pindah Sekarang Supaya ada Variasi Ini Ini Bibit Selada Ya Jangan lupa Dengan akarnya Seladanya Kita akan simpan Sebelah sini Biar Biar indah Nanti Samping kita punya sayur Juga punya tanaman hias Ini sangat cocok Untuk Taman-taman yang Tidak memiliki Tempat yang Cukup luas Ya Sehingga sistem Vertikultur Nah Seperti itu Kita tanam lagi Yang Merah Oke Oke Baik Kita sudah punya 18 Lubang tanam Kita sudah Tanami Jangan lupa Juga yang bawah Kita Tanami Jangan lupa Diambil Dengan akarnya Tanahnya Juga Diambil Aja Jangan dicabut Dari atas Gitu caranya Supaya Nanti Langsung Tumbuh Oke Seperti Seperti Untuk Tanaman Bagian atasnya Kita gunakan Selada merah Perpaduan Coy Nah Selanjutnya Kita Kalau sudah Siap Ya Semuanya Kita Jangan lupa Kita siram Ya Dengan Nah Ini Air organik Ya Dari Budidaya Ikan Dalam Ember Ya Airnya Ini Nutrisinya Cukup lengkap Disini Kita Masukkan aja Kesini Untuk Menyiram Cara Cara Menyiram Seperti ini Sehingga Nanti Akan Menyebar Ke Semua Bagian Tanaman Ya Rata Dan Dan Demikian Tata cara menanam sayuran di vertikultur Dengan sistem vertikultur dari Paralon 3 In Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Jangan lupa menanam sehingga kita akan panen Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa di like, subscribe dan juga di komentar Kritik dan saran kami selalu tunggu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh